Intro Susah komentarnya pertandingan kalau dipertarungan satu nyawa. Saya datang ke sini bukan untuk bicara soal pertandingan, bukan bicara soal hasil. Kita bersyukur teman kita masih sadar dibawa ke rumah sakit. Jadi, tiga poin nggak pantas, atau satu poin, atau berapa poin, atau satu pertandingan pun di dunia. Tidak pantas untuk dibandingkan dengan satu nyawa. Itu saja. Mungkin Arthur bisa menambahkan dari si pemain bagaimana? Jawaban saya sama. Pasti kita lagi mikirkan teman kita di Satrio. Semoga dia baik-baik saja. Soalnya, High Coach Roka bilang, di sepak bola, tiga poin, maupun satu poin, maupun berapa poin pun, nyawa itu lebih dari sepak bola. Jadi, yang penting kita minta doanya, agar teman kita saja di Satrio cepat sembuh, dan bisa berkembali, gabung bersama kita lagi. Dan itu yang dipikirkan saya sekarang. Saya nggak mikirkan pertandingan, atau berapa poin. Sekali lagi, nyawa itu lebih besar dari sepak bola. Dan doa kita semua buat dia sekarang. Terima kasih. Langsung rekan media yang ada di ruang press control lebih dahulu untuk menyalakan pertanyaan. Dia sudah dibawa ke rumah sakit dengan kondisian sadar. Saya juga minta maaf kepada supporter kita. Mungkin saya sedikit panik untuk masuk ke lapangan. Tapi, saat saya juga masuk ke lapangan, Adi belum sadar. Mungkin kita semua dalam kepanikan. Mau dikasih kartu merah 10 kali, saya terima. Mau di apa aja, saya terima. Yang penting pemen saya itu selamat. Yang penting pemen saya itu sudah sadar, dan dibawa ke rumah sakit. Kita mau bicara apa soal teknis? Hampir kiber saya dibunuh, saya bicara teknis apa. Coach, mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman media yang hadir lewat Zoom. Menilai penampilan sejumlah kemarin baru persikut. Lepas dari insiden yang terjadi tadi. Ya, menilainya tetap positif. Tetap positif. Mereka sudah pemain dengan berpengalaman. Semua pemain yang kita rekrut, kecuali Kelly adalah pemain di level Liga 1. Jadi, mereka jalan tugas dengan benar. Hasilnya, sekali lagi, untuk saat ini sangat tidak penting. Yang penting kita lihat ke depan. Kiber kita sudah selamat, dan kita bisa fokus untuk pertandingan ke depan. Pertandingan bola yang ke depan. Semoga. Oke. Coach, sempat mendominasi pertandingan, namun intensitas serangan di bawah kedua terlihat menurun. Apa yang terjadi dengan tim Persib? Kalau satu tim lagi menang, jelas-jelas tim lawan mencoba untuk balas golnya. Dan itu sebenarnya hal biasa. Ada banyak juga kesalahan yang kita lakukan. Yang kita tetap harus behani. Tetap terbaiki. Tetap, kita harus kerja ekstra keras. Karena sepertinya putaran kita akan kejam. Jadi kita siap-siap selanjutnya. Oke. Oke. Terima kasih.